Halo teman-teman, di videoku kali ini aku mau membuat mini roll cake simak terus videonya sampai habis ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe datang di Youtube channel saya Proseska Kitchen hari ini saya mau membuat mini roll cake disini saya gunakan bahan utamanya 4 butir telur kemudian saya menggunakan emosiver ini saya gunakan 8 gram kemudian gula halus, ini saya sudah campur dengan telur gula halusnya sebanyak 100 gram mau pakai gula pasir juga nggak apa-apa ya kemudian untuk tepungnya, saya gunakan protein sedang tepung terigunya sebanyak 60 gram 35 gram maizena baking powder saya gunakan 2 gram kemudian disini margarinnya saya gunakan 100 gram boleh di mix dengan butter kalau mau, disini saya pakai butter margarin kemudian saya mau tambahkan vanilla butter pasta kalau nggak ada pakai vanilla bubuk juga nggak apa-apa kemudian disini saya pakai ada pewarna makanan ada 5 macam kemudian yang satunya saya hijaunya saya pakai pandan jadi saya gunakan yang hijaunya bukan pewarna makanan tapi pandan pasta ya kemudian disini loyang yang saya gunakan ukurannya 20 x 20 tingginya 7 kalian mau pakai yang 25 x 10 x 8 juga boleh terserah aja pakai loyang yang ada aja di rumah kemudian ini ada coklat fillingnya terserah mau pakai yang apa aja itu boleh diganti selai atau butter cream ya sesuai dengan yang ada aja kita lanjut membuatnya oh ya untuk loyangnya saya hanya tatak dengan kertas roti tidak perlu dipoles ya seperti ini saja kemudian nanti saya siapkan kukusan ya disini kita gunakan api kecil aja kita lelehkan margarinnya ini margarinnya kita jangan menggunakan api terlalu besar ya kita lelehkan hingga semuanya larut ya ini kita matikan saja karena sudah panas nanti akan meleleh dengan sendirinya ya kemudian kita mau sisihkan ya selanjutnya kita panaskan kukusan kita gunakan api kecil saja sambil menunggu kita mengocok kuenya ya kalau kukusannya ini agak kerucut atasnya kita tidak perlu menutupnya dengan kain ya kemudian ini kita mau kocok ya teman-teman mau pakai hand mixer juga nggak apa-apa ya kita kocok kecepatannya rendah dulu ini saya mau kocok kurang lebih sekitar 7 menit ya kalau teman-teman menggunakan hand mixer bisa mengocoknya kecepatan tinggi dengan kurang lebihnya 10 menit ya sampai putih ya sampai putih bergejak setelah 7 menit saya mau matikan dulu saya mau masukkan tepung terigunya ini tepung terigu maizena dan baking powder ya kita aduk sebentar saja kita ratakan speednya ke satu saja ya kemudian kita tambahkan kemudian kita tambahkan margarinnya kemudian saya tambahkan ini vanili butternya kurang lebih 1 sendok makan kemudian kita nyalakan lagi ya kita aduk saja menteganya sebentar saja kemudian kita matikan selanjutnya kita keluarkan seperti ini ya teman-teman ya ini adonannya kita mau aduk lagi kita pastikan margarinnya tercampur ya ini adonannya beratnya 500 gram kalau saya mau menjadi 5 bagian berarti 1 warnanya saya timbang 100 gram ya ini kurang lebih 100 gram ini saya mau kasih perwarna kuning ya 3 tepes saja kemudian kita aduk kita warnai seperti ini ya kemudian kita masukkan ke dalam loyang ini kita tuang seperti ini kemudian kita ratakan ya selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan seperti ini kemudian kita tutup ya kita kukus kurang lebih sekitar 5 menit selanjutnya selanjutnya kita beri pewarna merah kemudian kita aduk lagi ya sampai seperti ini ya teman-teman ya ini setelah 5 menit kita mau keluarkan dari kukusan ini kita mau kasih warna merah kemudian kita ratakan ya kemudian kita ratakan ya kemudian kita masukkan kembali ke dalam kukusan kita kukus lagi kurang lebih 5 menit ya selanjutnya saya beri pewarna hijau ya atau pandan pasta setelah 5 menit kita buka kembali ini mau kita keluarkan lagi ya selanjutnya kita beri pewarna hijau selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam kukusan kita tutup lagi 5 menit kemudian kita kasih pewarna biru ya 3 tetes aja selanjutnya setelah 5 menit kita keluarkan kembali ya kemudian kita beri pewarna yang warna biru ya kemudian kita ratakan ya selanjutnya selanjutnya kita masukkan kembali ya ini kita tutup kembali selanjutnya kita kukus 5 menit lagi untuk lapisan terakhir kita beri pewarna ungu kemudian kita aduk hingga tercampur rata ya kemudian setelah 5 menit kita keluarkan kembali selanjutnya kita beri lapisan yang terakhir ya yang warna ungu ya ini lapisan terakhir yang berwarna ungu ya kita mau tutup kembali kita kukus kurang lebih 7 menit ya setelah 7 menit kita matikan kompornya kemudian kita angkat ya seperti ini sudah selesai kita mau dinginkan dahulu baru nanti kita potong-potong dan kita roll ya setelah sudah setelah sudah hangat ya sudah tidak terlalu panas kita mau membaliknya ya ini kita balik ya seperti ini kemudian kita copot letasnya ya ini setelah saya balik saya potong-potong ya ini kita kurang lebih potong setengah senti hasilnya seperti ini ya teman-teman ya setelah kita potong-potong kita mau kasih coklat filling atau kasih buttercream ini kemudian kita mau gulung ya sangat mudah menggulungnya kita seperti ini saja nah seperti ini ya teman-teman ya cantik ya kita lakukan hingga selesai ini mini roll cake yang selesai kita buat ya jangan lupa tonton terus videonya like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih ini mini rollnya saya mau mencobanya ya seperti ini seperti ini hmm lembut ya teman-teman sampai mencoba selamat mencoba